orang ini diarakan mulia itu tidak ada sifat mulia ini sering saya sampai mungkin mungkin mulia itu terus sifatnya tandang-tandangannya laku-laku ucapnya laku-laku ucapnya mungkin setengah saking sifat yang akan perayuganipun dipun miliki sekaligus dipun amalkan dengan para pencari ilmu agama khususnya yang menikah tawaduk tawaduk yang diperlukan bainat takabur walmudilah tawaduk ini sifat yang mengantarai sifat sombong dan sifat menghinakan atau sifat rendah diri dan sifat sombong sebagai pemangku nantinya diharapkan mudah-mudahan ilmu-ilmu agama tentu sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemangku ilmu adalah menjadi semacam agen yang bisa menjadi cerminan dari aplikasi ilmu yang dimiliki maksudnya seperti wang alih ini kan berarti wang yang dititipi kawaruh yang dititipi ilmu dinikusi Allah sebagai wang yang dititipi ilmu Allah ini mestinya dia itu orang yang lebih dahulu mempraktekkan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah kepadanya sebelum dia mengajak orang lain untuk mengamalkan ilmu yang nantinya akan dia sampaikan ke orang lain sebagaimana hal ini dipundawahkan Allah ibda' binafsik qobla wairik mulailah beramar makruf bernahi mungkar dari diri kamu sendiri dulu sebelum kamu melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap orang lain nah sifat tawadu ini sifat termasuk kelompok sifat terpuji sehingga ketika pencari ilmu itu sudah bisa melakukan atau sudah bisa mengamalkan sifat ini maka ia diharapkan bisa menjadi agen-agen Allah karena agen-agen Allah semuanya adalah terpuji seperti para rasul para nabi para ulama ul amilin dan para suhada para sholihin siddiqin semua itu orang-orang terpuji itu semua kelompok-kelompok agen pengheran agennya gusti Allah atau wakil-wakilnya Allah dengan bumi dengan cara seperti ini marwah agama itu tetap terjaga kemuliaannya kewibawaannya pun itu tetap terjaga sehingga agen-agen agama ini terus mengamalkan sifat-sifat mulia satu diantara ini sifat tawadu ini tidak hanya marwah agen itu yang menjadi ternoda marwahnya atau katakan rendah marwahnya martabatnya harkatnya tapi juga agama atau ilmu yang dititipkan ke Tuhan itu jadi tidak bernilai apa-apa dihadapan orang lain jadi munggah mulia orangnya siaring agama ini tergantung agen-agen ini tergantung ini agen-agen ini bagaimana menampilkan satu tampilan yang menarik satu tampilan yang bermartabat yang berakhlak saya kira orang lain itu tetap segen segen terhadap agama kemudian segen terhadap pemangku-pemangku ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah karena tawadu itu adalah satu cara dari bimbingan Allah bagi orang yang menginginkan martabat kemuliaan jadi sopohai sing nandang urib kepengen diangkat derajat kemuliaan salah satu caranya menurut tuntunan agama kita yaitu amalkan sifat tawadu rendah hati ya rendah hati dengan rendah hati justru manusia akan diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah nabi nabi dalam satu sabdanya mantawadu'a raufa'ahullah wa mantakabaro wallu'ahullah barang siapa yang perendah hati maka ia akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dan barang siapa yang sombong atau takabur maka ia justru akan dihinakan oleh Allah tuntunan seperti ini ini rada kontradiktif rada bersebrangan karena cara berfikir kita orang awam orang awam itu kadang-kadang orang sombong orang terhormat orang sombong orang mulia yang terlalu rendah hati takut diidak takut dihina cara berfikir kita kan ini sebetulnya pengeran marahi sebaliknya orang yang ingin mulia itu rendah hati kamu itu tapi awak ngerek derajat kemuliaanmu menganggut nafsu cara ini dengan sombong dengan takabur dengan sifat-sifat tercela lain itu justru hasilnya sebaliknya bukan kemuliaan yang akan kamu peroleh tapi kehinaan yang akan kamu peroleh nah maka ketika Kulosampan KB menginginkan derajat kemuliaan sebagai pelajar ilmu satu diantaranya kita harus kuat memegang sifat sifat mulia orang ini diarani mulia ini tidak tidak ada sifat ini sering sampai mungkin orang mulia ini terus sifatnya tandang-tandangannya laku-laku ucapnya laku-laku ucap yang ini mungkin orang ini sangat besar diarani orang mulia karena mereka laku laku-laku ucap sing mulia orang 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 laku-laku laku-laku orang laku-laku 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 Dengan pengertian semacam ini dihadirkan oleh Ta'limul Muta'alim untuk disajikan kepada kita para pencari ilmu Agar kita bisa mengamalkan sifat ini Karena sifat ini termasuk sifat yang mulia Dengan kita mengaplikasikan sifat mulia Dengan sendirinya tumbuh berkembang Kita akan menjadi insan yang mulia Gitu ya kira-kira ya Kecuali itu Bahwa Tawadokniku dikatakan Bayna takaburi wal mudillah Sifat yang mengantarai sombong dan rendah diri Takabur itu satu sifat tercelah Yang tidak boleh siapapun dari makhluk ini Memiliki sifat takabur ini Siapapun dia dari makhluk ini Tidak boleh memiliki sifat yang satu ini Tidak boleh Kenapa? Karena takabur itu adalah salah satu sifat Allah Maka ketika itu adalah sifat Allah Siapapun dari makhluk Tidak boleh bersekutu dengan sifat Allah Sekali makhluk itu Mencoba-coba bersekutu dengan sifat Allah Satu diantaranya sifat sombong ini Maka ia justru akan menjadi orang yang hina-dina Seperti contohnya Raja Fir'al Itu dengan congkak dan sombongnya Mengaku sebagai Tuhan Tapi apa Akhir nasib perjalanan hidup di dunianya Kita bisa sedikit Membuka sejarah tentang kematian Fir'on wa'ala alihi wa sohbihi ajmain Sak bolo tentarane, sak kurawone Sak sahabate, sak pengikute Tenggelam di laut merah Belum nanti disana dijanjikan oleh Tuhan Neraka jahannam Nah Ini akhir dari Kisah perjalanan anak Adam Yang mencoba-coba untuk bersekutu dengan salah satu sifat Allah Berupa sombong Di dalam satu hadisnya Nabi bersabda bahwa Al-Qibriya'u qalallahu ta'ala Anahu qal qalallahu ta'ala Ini berarti hadis kudusi Al-Qibriya'u ridai Wal-udhmatu izari Faman naza'ani fihima al-qaituhu finnari Wala ubali Ruahu ibn Majah Bileh sifat sombongniku Sifat insun Keagungan Geh sifat insun Maka barang siapa Yang mencoba Bersekutu terhadapku Di dalam dua sifat itu Maka aku akan Jatuhkan dia Kedalam neraka Dan saya tidak mempedulikan dia lagi Ini ancaman Allah Musbahan Allah Jadi Tuhan akan mengancam Bagi siapa yang mencoba-coba Bersekutu dengannya Di dalam dua sifat tadi Yaitu sombong Dan Menganggap dirinya itu agung Allah akan menceburkan dia ke neraka Dan Allah tidak mempedulikan nasib dia Seperti apa Jadi ente peneraka Jadi apa Terserah lo Emang gua pikirin Caranya ngono Ini luar biasa Subhanallah Dengan sifat sombong Menungsa niku terus Arap Rumongsa Dewi kiniku Punya Kelebihan Ketika ia ada bersama-sama Dengan Sesama makhluk Tuhan Dia merasa punya Kelebihan Dia merasa lebih mulia Dia merasa lebih terhormat Dia merasa lebih hebat Lebih 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 Ketika ia ada bersama-sama Dengan Makhlu Sifat sombong juga Akan menjadikan dia itu Orang yang susah Menjadi orang patuh Dia akan susah Menjadi orang yang Takwa Menjadi orang yang Berserah diri Sepenuhnya kepada Allah Seperti contohnya Iblis Iblis karena Mempunyai sifat Sombong ini Maka ketika Diajak Diperintah oleh Allah Untuk bersucut Kepada Adam Maka bukan Melaksanakan Perintah itu Yang dia lakukan Tapi justru Pembangkangan Terhadap Perintah itu Dia malah dengan Conkak dan sombongnya Membangkang Perintah Tuhan Dengan alasan Dengan alasan Perjalanan Perjalanannya Sang Iblis Wa'ala'alihi Wasohbihi Ajmain juga Itu tidak Ubahnya Fir'on Dia akan menjadi Penghuni Neraka Selama Lamanya Ini contoh-contoh Daripada Makhluk Tuhan Yang Memiliki Dan mengamalkan Sifat Sombong Dia akan Dihinakan oleh Allah Ketika sifat ini Kemudian Membawa manusia Akan menjadi Tinggi hati Ketika ada Bersama-sama Dengan makhluk Tuhan Dan menjadikan Ia akan Mudah Membangkang Terhadap Perintah-perintah Tuhannya Maka sudah Barang tentu Kita pencari Ilmu agama Itu Dibimbing Supaya Tidak Melakukan Aksion Seperti itu Memiliki Sifat-sifat Amal Perbuatan Yang seperti itu Tidak Karena dengan Seperti itu Kita akan Menjadi Seperti iblis Akan menjadi Seperti Firaun Yang berakhir Cerita Dengan Kehinaan Allah Tidak Menginginkan Karena Allah Sudah Punya Program Jauh Sebelum Allah Menciptakan Manusia Jauh Sebelum Allah Menciptakan Dunia Seisinya Allah Sudah Punya Rencana Atau Program Mau Bikin Bumi Langit Yang Bumi Ini Nanti Dihuni Oleh Makhluk Yang Namanya Manusia Yang Terlahir Dari Anak Cucu Adam Dan Anak Cucu Adam Itu Kemudian Menurut Program Pusat Itu Menjadi Makhluk Yang Mulia Wala Wala Sengguh Aku Telah Memuliakan Anak Cucu Adam Sehingga Karena Allah Menghendaki Kita Menjadi Mulia Kehendak Tuhan Ini Kemudian Diiringi Dengan Bimbingan Arahan Didikan Dan Tuntunan Agar Program Allah Berupa Wujud Dan Lahirnya Kemuliaan Anak Adam Ini Menjadi Nyata Maka Diturunkannya Seperangkat Bimbingan Sarehat Itu Cuma Kembali Bagi Yang Mau Dibimbing Bagi Yang Mau Diarahkan Bagi Mereka Yang Tidak Mau Diarahkan Memang Susah Mendapati Predikat Mulia Susah Padahal Allah Sangat Menghendaki Kita Itu Jadi Orang Mulia Tapi Kita Sendiri Yang Menghinakan Dirisen Dia Sendiri Yang Menghinakan Dirinya Sesungguhnya Allah Itu Menginginkan Sekali Kemuliaan Anak Cucu Adam Dan Keinginan Ini Dibujudkan Aku Kepengin Kalian Itu Mulia Maka Agar Kalian Menjadi Orang Mulia Ini Saya Kasih Tips Ini Saya Kasih Cara Ini Saya Kasih Bimbingan Didikan Arahan Agar Agar Dibujudkan Dibujudkan Dibujudkan